Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Joe Di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang selalu menyuguhkan Informasi-informasi sisi lain Seputar kembang dan buah tentunya Mudah-mudahan pemirsa Channel Sekilas Kembang dan Buah Tetap sehat dan rezekinya Tambah berkah Amin Oke masih seputar buah Kali ini channel Sekilas Kembang Akan menyuguhkan informasi 3 buah langkah Yang menjadi inspirasi penamaan Suatu tempat atau suatu daerah Dan saya akan coba mengulas Beberapa dari buah yang dimaksud Ya mengapa hanya 3? Karena memang baru 3 buah ini Yang berhasil saya buru Selain memang Apa namanya ya Buah-buah ini Sangat langka sekali Dan agak susah dicarinya memang Beberapa informasi yang saya dapatkan Tanamannya masih ada Tetapi belum berbuah Dan buahnya ada Tetapi lokasinya dengan saya Sangat jauh sekali Ada di NTB Saya sekarang ada di Jogja Jadi harus pergi ke sana dulu Oke doakan saja Mudah-mudahan kita bisa Berburu lebih banyak lagi Dan menginformasikan Lebih banyak lagi Ke pemirsa Sekilas Kembang dan Buah Doakan tetap sehat ya Kita saling mudoakan Baik Tidak usah berlama-lama Kita mulai saja dengan Buah yang ini Nama Gayam Banyak digunakan sebagai Nama tempat di Jawa dan Madura Kabupaten Bojonegoro Di Jawa Timur memiliki Kecamatan Gayam Di wilayah Blora Jawa Tengah Dapat dijumpai Desa Gayam Di Sumerang Madura Juga dapat ditemukan Wilayah bernama Gayam Dan di kota Yogyakarta Juga dapat ditemukan Kawasan Gayam Gayam menurut Kamus Bahasa Indonesia Adalah pohon tinggi Hingga 20 meter Buah Gayam berjenis polong Yang berbentuk ginjal Dan tidak pecah Dengan kulit buah yang keras Gayam harus direndam dulu Sebelum dimasak Untuk dikonsumsi Dengan cara direbus Atau dibakar Buah Gayam juga dapat Dijadikan produk olahan Seperti emping Atau keripik Gayam Keripik ini dapat Menjadi peluang bisnis kuliner Gayam biasanya ditanam Sebagai peneduh pekarangan Dan pekuburan di pedesaan Dalam tulisan budidharma.com Menyebutkan Orang Jawa dahulu Memakai kata Gayam Dengan Gayuh Ayem Atau mencari kedamaian Kata Ga Berasal dari kata Gayuh Yang artinya mencari Sedangkan suhu kata terakhir Yam Untuk menyimbolisasikan Rasa Ayem Tentrem Atau tenang Pohon Gayam Dari penampilannya Dianggap mampu Memberikan rasa ayem Dan tentram Di samping itu Pohon Gayam Juga dipercaya Sebagai pohon Yang dapat Menyimpan Atau mendekatkan Air ke permukaan Tanah Sehingga air jernih Mudah didapatkan Di sekitar pohon tersebut Ketersediaan air Berarti juga Ketenangan Dan kesejahteraan Bagi manusia Untuk itulah Pohon Gayam Digunakan sebagai Simbol ketenteraman Daunnya yang selalu Lebat Memberikan rasa teduh Dan suasana tenang Di sekitarnya Namun Karena penampilannya Yang angker Menyebabkan Banyak yang menganggap Pohon ini Adalah rumah Makhluk halus Selain itu Karena dianggap Tidak bernilai ekonomi Menyebabkan Gayam Tidak mendapatkan Perhatian Keberadaannya Perlahan-lahan Menjadi Langka Nah itulah sedikit Ulasan tentang Buah Gayam Dan sekarang Kita akan lanjutkan Dengan buah yang kedua Yaitu Buah Bintaro Bintaro Atau Karbera Manghas Adalah tumbuhan Pantai Atau payah Berupa pohon Dengan ketinggian Dapat mencapai 12 meter Daunnya berbentuk Bulat telur Berwarna hijau tua Yang tersusun Berselingan Bunganya harum Dengan mahkota Berdiameter 3-5 cm Berbentuk trompet Dengan pangkal merah muda Buah berbentuk telur Panjang 5-10 cm Dan berwarna merah cerah Jika masak Penyebaran secara alami Di daerah tropis Indo-Fasifik Hingga Polinesia Perancis Bintaro Seringkali merupakan Bagian dari Ekosistem hutan mangru Di Indonesia Bintaro Sekarang digunakan Sebagai tumbuhan Penghijauan Daerah pantai Serta peneduh kota Daun dan buahnya Mengandung bahan Yang mempengaruhi jantung Suatu glikosida Yang disebut Karberin Yang sangat beracun Jika termakan Getahnya Sejak dulu Dipakai sebagai Racun panah Atau tulup Untuk berburu Racunnya dilaporkan Dipakai untuk Bunuh diri Atau membunuh orang Wow Mengerikan juga ya Oke Itulah Sekilas buah Bintaro Ya selain buah Bintaro Ada buah yang cukup Fenomenal Yaitu Buah Maja Ya Maja Atau dalam bahasa latinnya Aigel marmelus ini Biasa digunakan oleh orang-orang Untuk tanaman peneduh Baik itu di halaman pekarangan rumah Maupun di pinggir-pinggir jalan Seperti yang saya temukan di pinggir jalan Sebelah barat Stadion Mandala Kerida Yogyakarta ini Tanaman ini memang jarang dibudidayakan Kadang tumbuh liar Mungkin karena sebagian orang Hanya tahu daging buahnya pahit Dan tidak bermanfaat Ya Di Indonesia Buah Maja ini memiliki nilai historis yang tinggi Hal ini tidak lepas dari berdirinya Kerajaan terbesar di Asia Tenggara Yaitu Kerajaan Majapahit Konon pasukan Raden Wijaya Sempat mencicipi buah ini Ketika membabat lahan untuk kerajaan Dan nama buah Maja juga tersemat di dua nama wilayah Kabupaten dan kota di Jawa Timur Yang juga memiliki sejarah yang lekat dengan Majapahit Yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto Diketahui tanaman Maja sangat gampang dijumpai di Mojokerto Khususnya di wilayah Trawulan Di mana pusat pemerintahan Majapahit kala itu Iya itulah tiga buah langkah Pilihan channel sekilas kembang dan buah Yang telah menginspirasi penamaan suatu daerah atau suatu tempat Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Tetap merekah dan menjadi buah yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!